Halo Sobat Petkom, dimana pun Anda berada, saya Aris Setia, saat ini saya sedang berada di SDN 3 Pemenang Timur Lombok Utara. Pada hari ini Rabu 18 September 2019, Media Group akan meresmikan 6 sekolah yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan salah satunya adalah SDN 3 Pemenang Timur Lombok Utara ini. Dan sudah terlihat jelas di sini, bawasannya tenda acara sudah berdiri di tempat di belakang saya. Ini nanti akan digunakan untuk meresmikan bangunan baru dari SDN 3 Pemenang Timur Lombok Utara. Dan berdasarkan informasi, sekolah ini dibangun atas sumbangan dana masyarakat melalui dompet kemanusiaan Media Group. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda Sobat Petkom, lebih jauh mengenai bangunan baru dari SDN 3 Pemenang Timur Lombok Utara ini. Ini di belakang saya merupakan ruangan kelas yang sudah digunakan untuk kegiatan belajar-belajar sejumlah siswa, ditemani oleh sang guru. Sekolah yang ada di Lombok Utara ini, atau tepatnya 6 sekolah ini, dibangun berdasarkan informasi menghabiskan dana lebih dari 12,5 miliar rupiah. Dana tersebut berasal dari dana masyarakat melalui dompet kemanusiaan Media Group. Dan total dana dalam dompet kemanusiaan Media Group sendiri terkumpul lebih dari 20 miliar rupiah, mulai dari 8 Agustus 2018 hingga 28 September 2018. Berdasarkan informasi yang kami terima, bahwasannya 6 sekolah yang mendapat bantuan dari dompet kemanusiaan Media Group ini, dibangun dengan konstruksi RISA, atau Rumah Instan Sederhana Sehat, yang merupakan konstruksi bangunan atas anjuran dari Kementerian PUPR. Konstruksi bangunan RISA ini merupakan konstruksi bangunan yang tahan gempa. Sementara demikian, dari Lombok, Nusa Tengah Barat, Aris Setia, medkom.id. Terima kasih telah menonton!